Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa d-din Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya iwal murasali Sayyidina wa mughalana al-Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Subhanaka la ilma lana Illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Wa tub alayna innaka anta tawabur rahim Rabbi shrahli shodri wa yasirli amri Wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli Raditu billahi rabbah wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma Amin ya rabbal alamin Bapak-bapak ibu-ibu jamaah Kajian tafsir Yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih terus memberikan ni'mat-ni'matnya Kepada kita Kita ucapkan Alhamdulillah Segala puji Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita syukuri ni'mat-ni'mat tersebut Dengan cara menggunakan ni'mat-ni'mat tersebut Dalam ketaatan dan terus Meningkatkan keimanan dan ketakuan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini insya Allah Kita akan melanjutkan kajian tafsir kita Yaitu tafsir Al-Marazi Karangan Al-Sheikh Mustafa Al-Marazi Rahimahullahu ta'ala Rahmatan wasi'ah Pada pembahasan lalu Kita sudah membahas tentang Awal-awal dari surah Al-Qalam Nun walqalami wa ma yasturun Ma anta bin i'mati rabbika bimajanun Wa innaka la'ala khulukin la'azim Ila akhirihi Pada awal-awal surah Al-Qalam ini Ayat 1 sampai ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala Membantah perkataan orang-orang kafir Yang menuduh bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam adalah Orang gila Mereka juga menuduh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam adalah Seorang penyair Atau seorang penyihir Dan menuduh bahwa Al-Quran Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam adalah Buat-buatan Buatan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nah Mudian Allah subhanahu wa ta'ala Membantah semua tuduhan-tuduhan tersebut Dan Allah juga Mengangkat Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan menyebutkan Wa innaka la'ala khulukin la'azim Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi berada di atas Akhlak yang sangat agung Berada di atas akhlak yang sangat Sangat mulia Dan bagaimana bisa Orang yang sangat mulia Dan sangat agung akhlaknya Kemudian dia adalah orang yang gila Tidak lain itu adalah Hanya tuduhan Bohong belaka Nah kemudian juga Allah menjelaskan Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Akan mendapatkan pahala dan balasan Yang tidak akan terputus-putus Karena Nabi adalah Orang yang pertama Yang menyampaikan agama Ini Agama Islam ini Dan ajaran-ajarannya Dan yang akan Diamalkan oleh seluruh umatnya Sehingga Apa yang dilakukan oleh umatnya itu Berupa ibadah-ibadah Akan dikirimkan pula Pahalannya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wa innalaka la ajaran Ghayra mamdun Dan sesungguhnya Bagimu wahai Muhammad Pahala yang tidak terputus-putus Sampai hari kiamat Nah Setelah Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Tentang Bantahan beliau kepada orang Bantahan Allah kepada orang-orang Kafir Mekah Di awal-awal turunnya Di awal-awal turunnya Al-Quran ini Mereka langsung membantah dan Menuduh Nabi dengan perkataan-perkataan yang tidak baik Maka Allah Membantah perkataan tersebut Dan selanjutnya Ayat ke-8 Sampai Ayat ke-16 InsyaAllah akan kita bahas pada Pertemuan hari ini Maka janganlah Kamu ta'ati Orang-orang yang mendustakan Wahai Muhammad Janganlah kamu ta'ati Mereka Orang-orang yang mendustakan Agama Islam ini Mereka yang mengingkari Al-Quran ini Jangan Jangan kamu ta'ati Tetaplah kamu dalam pendirian Ya artinya Dalam masalah pokok agama Ya janganlah Kemudian kamu Bersikap toleran kepada mereka Bagi mereka agama mereka Dan bagiku agama aku Tidak boleh dicampur aduk Mereka menginginkan Waddu Lautu dihinu Seandainya Kalau saja Kamu bersikap lembut Bersikap toleran Kepada mereka Faiu dihinun Lalu mereka pun bersikap lembut Ya Karena mereka menginginkan Agar Nabi Muhammad Toleran Bahkan Dalam sebuah Riwayat Dijelaskan Orang-orang Kafir Menginginkan Ya Agar Nabi Muhammad Sehari menyembah Tuhannya mereka Kemudian hari berikutnya Mereka menyembah Tuhannya Tuhannya Muhammad Nabi Muhammad Ya Ini adalah Sebuah kemungkaran Sebuah kemusyrikan Dalam pokok agama Tidak boleh Kita bertoleran Dengan cara Demikian Dan janganlah Kamu menaati Wahai Muhammad Wahai Nabi Muhammad Kulla halaf Semua Para Orang-orang Yang suka bersumpah Halaf Ya Dan orang yang Sering bersumpah Ini menunjukkan Dia suka berbohong Ya Karena orang yang bersumpah Biasanya ingin Menutup-menutupi Kebohongannya Ya Agar Orang Yang diajak bicara Ini yakin Dengan ucapannya Padahal dia Berbohong Makanya bersumpah Ini tidak Tidak dianjurkan Kecuali dalam Kondisi darurat Dalam kondisi Kita sangat membutuhkan Mahin Dan juga Orang yang hina Ya Karena dia Berdusta Dan berbohong Jangan ikuti mereka Orang-orang kafir Yang Di antara Tabiat mereka Adalah suka bersumpah Suka Berbohong Lagi hina Hamazin Suka mengumpang Suka menyebut Kejelekan-kejelekan Orang Hamaz Masya'in Binamim Suka menyebarkan Berita-berita Bohong Ya Suka menyebarkan Fitnah-fitnah Ya Untuk merusak Antara A Dengan B Atau antara Satu suku Dengan suku Yang Yang lainnya Ini Suasana Atau kondisi Penduduk Jahiliyah Pada masa itu Tersebar Sifat-sifat Yang Jelek Luar biasa Di antara Di antara Mereka Ya Maka di zaman Sekarang pun Kita lihat Banyak Orang-orang yang Hampir sama Seperti Di zaman Jahiliyah Mudah untuk Bersumpah Mudah untuk Menjelekan Orang lain Mudah untuk Memfitnah Mudah untuk Menyebarkan Berita-berita Bohong Mudah Menyebarkan Hoak-hoak Ya Ini Apa bedanya Dengan Orang-orang Jahiliyah Di zaman Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Maka Ketika kita Membaca Al-Quran Seharusnya kita Sadar betul Kita khusyuk Kita tadabur Sehingga Sebisa mungkin Ya Al-Quran yang kita Baca Menjadikan kita Semakin takut Kepada Allah Semakin Memperbaiki Akhlak kita Makanya ada Sebuah hadis Mengatakan Rubba Talil Quran Wal-Quran Yala'anuh Rubba Talil Quran Banyak Pembaca Al-Quran Wal-Quran Yala'anuh Namun Al-Quran Melaknat Dia Namun Al-Quran Melaknat Dia Kenapa Karena Dia membaca Al-Quran Namun Dia malah Melanggar Aturan-aturan Al-Quran Namun Dia malah Tidak mengambil Pelajaran Dari Al-Quran Semakin jauh Dari Dari Allah Mana'in Lilkhair Mana'in Lilkhair Yang selalu Mana' Mana' bisa berarti Dia tidak mau Berinfak Tidak mau Bersedekah Terhadap Harta Atau riski Yang dia Dia peroleh Mana'in Lilkhair Atau bisa juga Berarti Menghalangi Terhadap Kebaikan Kebaikan Perbuatan Perbuatan Baik Malah Dihalang-halangi Perbuatan Perbuatan Baik Malah Dibersulit Sebagaimana Mereka Mempersulit Nabi S.A.W. Ketika Berda'wah Ingin menyebarkan Agama Islam Mu'cadin Asim Mu'cadin Yang Melampaui Batas Yang Perbuatannya Sudah Keterlaluan Asim Dan penuh Dengan dosa-dosa Perbuatannya Tidak Tidak Usah Dengan ukuran Agama Ukuran Norma Sosial pun Mereka sudah Melampaui Melampaui Batas Fitrah manusia Sudah Bisa menjadi Ukuran Bahwa perbuatan-perbuatan Mereka adalah Perbuatan dosa Perbuatan yang Tidak Dibenarkan oleh Fitrah manusia Utul Ba'da Thalika Zanim Dia juga Utul Utul Adalah Orang yang kasar Ghulid Utul Orang yang kasar Jadi memang Orang Arab Itu Terutama di zaman Sebelum Islam Itu sangat kasar Sekali Hati mereka Sangat keras Sekali Suka berperang Hanya karena Permasalahan yang Sepele Bisa jadi Mereka berperang Antara suku Antara Masyarakat Dan berperang Itu Kayak sudah Menjadi profesi Tapi fitrah Manusia tidak Suka berperang Sehingga mereka Menjadikan Ada Empat bulan Hurum Ashhurul Hurum Yang dimana Mereka haramkan Untuk berperang Pada bulan-bulan tersebut Karena fitrah Manusia tidak Suka berperang Namun karena Sudah menjadi Tadisi Oleh orang-orang Arab ketiga itu Mereka suka Suka berperang Terutama selain Dari bulan Ashhurul Ashhurul Hurum Nah Selain itu Juga mereka Sangat Sangat Jahat Bahkan mereka Memiliki tradisi Wa'dul Banat Yaitu Mengubur Anaknya Yang perempuan Yang masih Hidup Karena Menurut mereka Anak perempuan Adalah Cacat Sehingga ketika Ada orang Ada wanita Melahirkan Anaknya perempuan Maka Mereka bersegera Untuk Mengubur Hidup-hidup Anak tersebut Wa'dul Banat Apakah Semuanya itu Mereka lakukan Karena Mereka memiliki Harta Karena Mereka sukses Dalam bisnisnya Perdagangannya Dan mereka Memiliki Banyak Putra-putra Banyak Keturunan Apakah Gara-gara Karena itu Kemudian Mereka berbuat Semunang-unang Iza Tutula Alayhi Ayatuna Jika Dibacakan Atasnya Ayat-ayat kami Al-Quran Mereka Malah Mengatakan Al-Quran Itu Tidak lain Adalah Dongeng Tidak lain Adalah Cerita-cerita Orang-orang Terdahulu Yang tidak Ada Kebenarannya Kami akan Memberikan Tanda Bagi dia Orang Kafir Al-Quran Di atas Khurtum Itu belalai Belalai Gajah Akan dikasih Tanda Artinya Orang-orang yang Orang-orang yang Inggar Kepada Allah Orang-orang yang Memiliki Sifat-sifat yang Disebutkan di atas Ini Akan dikasih Tanda oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tandai Nah Ayat-ayat ini Ini Secara umum Artinya adalah Ba'da Ba'da An-zakaro Maqalatal Mushrikin Fir Rasul Binisbatihi Ilal Junun Ma'a Ma'an Amallahu Bihi Alihi Minal Kamal Fiddin Wal Khuluk Ardafahu Bima Yukawwi Kalbahu Wadu'ahu Ilat Tashadud Ma'a Qomih Jadi Kelompok Ayat ini Disebutkan Sebagai Penguat Sebagai Penguat Terhadap Kondisi Dan Jiwa Nabi Sallallahu Wali Wasallam Jadi Ayat ini Atau Surat ini Adalah Surat Yang Awal-awal Pertama Turun Setelah Surah Al-Alaq Artinya Surat ini Kondisinya Adalah Ketika itu Nabi Sallallahu Wali Wasallam Berada Di Awal-awal Mula Da'wah Awal-awal Mula Menyampaikan Islam Maka Ketika itu Tentu Hati Nabi Mungkin Masih Belum Kuat Seperti Ketika Nabi Sallallahu Sallallahu Sudah Berda'wah Ketika Di Madinah Maka Di Masa-masa Seperti Itu Rasul Butuh Penguatan Penguatan Peneguhan Peneguhan Hati Dari Allah Subhanahu Wata'ala Wahai Muhammad Da'wah kamu itu benar Ini itu benar-benar Aku Allah Ini benar-benar Wahyu Ini benar-benar Agama yang Yang lurus Yang benar Teruslah kamu Dalam sikapmu Yang sekarang Bagaimana kamu Menyikapi orang-orang Kafir Yaitu dengan cara Bersikap tegas Dalam masalah Akidah Atau dalam masalah Pokok agama Teruslah kamu Seperti itu Sehingga apa Nabi Sallallahu W'allahu W'allahu Terus tegar Terus teguh Bagaimanapun Rintangannya Jadi ayat ini Menguatkan Dan meneguhkan Hati Nabi Sallallahu W'allahu 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 Ketika itu Nabi Sallallahu W'allahu 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 Hanya Dengan sahabatnya Hanya beberapa Orang saja Tidak sampai Seratus Sedangkan Kaumnya Ketika itu Sampai Ribuan Artinya Bahwa Ayat ini Menjelaskan Atau Menguatkan Hati Nabi Sallallahu W'allahu 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 Harus Bersifat Tegas Jangan Lemah Lembut Kepada Mereka Kemudian Diulangi Lagi Disitu Banyak Banyak Sekali Pengulangan Dari Allah Subhanahu W'ta'ala Agar Terus Menguatkan Apa Namanya Hati Nabi Sallallahu Sallallahu Sumbh A'ad An-Nahya Anto'atil Mukazzibin Alladhin At-Tasafu Bil-Akhlaq Az-Zamima Allati Dukirat Fi-hadil Ayah Khos Sophan Kemudian Kemudian Juga Allah Mengulangi Penegasannya Lagi Kepada Nabi Dan Sekali-sekali Jangan Pernah Mengikuti Dan Menaati Mereka Kemudian Allah Menyebutkan Alasannya Kenapa Di antaranya Mereka Banyak Di antaranya Mereka Adalah Orang-orang Yang Memiliki Akhlak-akhlak Yang Sangat Tercelah Artinya Kita Dalam Kehidupan Sehari-hari Pilihlah Sahabat Kita Jangan Memilih Orang Yang menjadi Sahabat Kita Jangan Memilih Orang-orang Yang Tercelah Sifatnya Jangan Memilih Orang-orang Yang Kotor Hatinya Orang Yang Bicaranya Kotor Kemudian Niatnya Kotor Dengan Kita Tidak Pernah Berbuat Baik Kalau Sebagai Kenalan Saja Boleh Tetapi Kalau Dijadikan Sebagai Sahabat Sebagai Teman Maka Jangan Karena Keburukan Itu Bisa Menular Dan Rasulullah S.W. Mengatakan Almar'u'ala Dini Kholili Keseorang Itu Kondisi Perilakunya Atau Karakternya Itu Seperti Karakter Dari Temannya Karakter Dari Sahabatnya Kemudian Rasulullah Juga Menjelaskan Bahwa Orang Yang Berteman Dengan Penjual Minyak Wangi Maka Dia Akan Terkena Wangi Dari Minyak Wangi Tersebut Begitupun Orang Yang Berteman Dengan Pekerja Pandai Besi Maka Dia Akan Terkena Bau Dari Keringat Orang Yang Bekerja Sebagai Pandai Besi Ini menunjukkan Bahwa Orang-orang Kafir Ini Allah Subhanahu Wata'ala Buka Sifat Asli Dari Mereka Buka Isi Hati Dari Dari Mereka Betapa Rendahnya Jiwa Mereka Betapa Buruknya Hati Hati Mereka Dan Kotornya Dan penuh Dengan Dosa-dosa Tersebut Ini untuk Meneguhan Nabi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Agar Sekali-kali Jangan Mengenaati Mereka Fala Tuti'il Mukazibin Maka Janganlah Kamu Menaati Wahai Muhammad Al Mukazibin Orang-orang Yang Mendustakan Orang-orang Yang Mendustakan Kamu Dan Mendustakan Allah Mendustakan Agamamu Di sini Ada Isyarat Janganlah Janganlah Kamu Menaati Orang-orang Yang Mendustakan Ada Isyarat Bahwa Jangan Berlemah Lembut Dengan Mereka Orang-orang Orang-orang Kafir Yang Mendustakan Agama Ini Terutama Dalam Bidang Bidang Masalah Akhidah Kalau Bisa Kita Jangan Menjadikan Teman Setia Dari Kelompok Mereka Dari Orang-orang Kafir Kalau Hanya Sekedar Kenal Saja Tidak Apa-apa Tapi Kalau Sampai Menjadikan Teman Setia Kalau Bisa Jangan Mereka Mereka Orang-orang Kafir Menginginkan Agar Kamu Bersikap Lemah Lembut Bersikap Toleran Maka Mereka Mereka Bersifat Toleran Merayakan Natal Bersama Di Gereja Itu Dalam Masalah Akhidah Tidak Boleh Dalam Masalah Pokok Agama Tidak Boleh Namun Dalam Masalah Cabang Boleh Silahkan Dalam Kita Berjual Beli Dengan Mereka Silahkan Kita Belajar Dalam Masalah Dunia Boleh Silahkan Kita Punya Kenalan Dari Kelompok Mereka Silahkan Tapi Dalam Masalah Pokok Agama Maka Kita Tegas Punya Sikap Yang Jelas Tegas Tidak Boleh Kita Kemudian Mencampur Mencampur Dalam Masalah Pokok Agama Ini Tegas Di dalam Islam Itu Tegas Mereka Memang Ingin Menurut Mereka Mungkin Tidak Apa-Apa Kita Apa-Namanya Bercampur Dalam Ibadah Atau Dalam Merayakan Hari Hari Raya Mereka Padahal Dalam Islam Itu Tegas Mudah 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 Wala Tuti' Kulla Hallaf Im Mahin Wala Tuti' Kulla Hallaf Ay Wala Tuti' Al Miksaro Minal Hallaf Bil Hakki Wabil Batil Janganlah Kamu Mengikuti Setiap Orang Yang Suka Bersumpah Baik Sumpahnya Itu Benar Ataupun Sumpahnya Itu Batil Bohong Artinya Apa Orang Yang Suka Bersumpah Itu Cenderung Dia Itu Adalah Suka Berbohong Walaupun Mungkin Terkadang Betul Benar Yang Dia Sumpahkan Namun Jangan Jadikan Kebiasaan Untuk Sering Mengucapkan Kalimat Kalimat Sumpah Karena Sumpah Ini Terkadang Atau Seringnya Digunakan Orang Sebagai Tameng Untuk Menutupi Kebohong Kebohongannya Orang Yang Suka Bersumpah Menunjukkan Dia Itu Tidak Takut Kepada Allah Padahal Kalimat Sumpah Allah Membawa Nama Allah Dalam Ucapan Kita Ini Harus Benar Dalam Hal Yang Kita Takutkan Dalam Hal Yang Sakral Kalau Tidak Perlu Bersumpah Tidak Tidak Perlu Kalau Tidak Dibutuhkan Untuk Bersumpah Tidak Perlu Diucapkan Dan Berbohong Ini Adalah Induk Dari Segala Keburukan Orang Kalau Sudah Berbohong Maka Kemudian Dia Akan Berbohong Lagi Berbohong Lagi Untuk Berbohong Selanjutnya Untuk Menutupi Menutupi Kebohongan Dia Yang Pertama Dan Terus Menerus Dengan Berbohong Kemudian Dia Akan Melakukan Penipuan Dia Akan Melakukan Penggelapan Dia Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Di Dalam Agama Sumber Dari Segala Maksiat Itu Berbohong Makanya Dari Awal Kita Harus Biasakan Untuk Jujur Akan Melakukan Kebaikan Selanjutnya Sesungguhnya Kejujuran Itu Akan Membawa Kepada Perbuatan Perbuatan Baik Pokok-pokok Perbuatan Baik Dan Perbuatan Baik Pokok-pokok Kebaikan Akan Menunjukkan Kepada Surga Sebaliknya Wal-kidbu Yahdi Ilal Fujur Perbuatan Bohong Dusta Itu Akan Mengantarkan Kita Untuk Berbuat Perbuatan Fujur Perbuatan Maksiat Maksiat Perbuatan Perbuatan Dosa Dan Perbuatan Perbuatan Dosa Itu Akan Menunjukkan Kita Kepada Neraka Mahin Muhtakir Ar-ra'i Wat-tafkir Yang hina Pemikirannya Hina Pendapatnya Hina Prasangkanya Jadi Isi Fikirannya Kotor Isi Fikirannya Jelek Suka Bersuudun Kepada Orang lain Berprasangka Buruk Tujuan Yang Dia inginkan Adalah Hanya Keinginan Kenikmatan Kenikmatan Dunia Saja Ketika Dulu Seperti itu Sahabat Kebelum Masuk Islam Namun Dengan Datangnya Rasulullah Membawa Al-Quran Membawa Wahyu Merubah Semuanya Menjadi Orang-orang Yang Sangat Lembut Orang-orang Yang Sangat Baik Orang-orang Yang Para Sahabat Yang Bisa Membawa Perubahan Di Seluruh Dunia Ini Hama Buruk Selanjutnya Dari mereka Orang-orang Kafir Yang Suka Menghina Dan Ini Perbuatan Yang Tidak Baik Walaupun Dalam Bercanda Jangan Janganlah Bercanda Dengan Cara Menghina Orang Karena Bagaimanapun Bercanda Tidak Boleh Bagaimanapun Bagaimanapun Menghina Tidak Boleh Walaupun Dalam Konteks Bercanda Kalau Bisa Kita Jauhi Perbuatan Itu To'an Suka Menyebutkan Kekurangan Orang Lain Baik Di hadapannya Atau Di belakangnya Baik Orangnya Ada Atau Ketika Orangnya Tidak Tidak Ada Walaupun Mungkin Dia Tidak Apa Namanya Tidak Apa-apa Tidak Merasa Tersakiti Namun Jangan Dibiasakan Karena Bisa Jadi Akan Membuat Marah Orang Yang Bersangkutan Akan Menjadikan Harga Dirinya Jatuh Harga Dirinya Rendah Di mata Orang Dia Menjadi Orang Yang Biasa Menjadikan Semua Orang Menyebut Dengan Sebutan Yang Buruk Padahal Cuma Kita Saja Awalnya Namun Gara-gara Kita Kemudian Menyebut Di hadapan Umum Akhirnya Semua Orang Menyebut Dengan Sebutan Sebutan Yang Buruk Sebaliknya Kita Di dalam Islam Itu Dianjurkan Untuk Menyebut Kebaikan Kebaikan Orang Selagi Ketika Kita Sebut Di hadapannya Tidak Membuat Dia Sombong Kita Sebagaimana Diharamkan Untuk Menghina Orang Atau Menyebut Keburukan Orang Maka Kita Dianjurkan Untuk Menyebut Kebaikan Kebaikan Orang Selagi Ketika Disebutkan Tidak Menjadikan Dia Sombong Atau Takabur Atau Riyah Masya'in Masya'in Orang Yang Suka Menyebarkan Dari kata Masya'in Berjalan Kesana Kemari Binamim Dengan Berita Bohong Ayin Nakal Yang Suka Memindahkan Atau Menyebarkan Suka Menyebar Berita Bohong Suka Menyebar Fitnah Untuk Mengadu Domba Antara Satu Orang Dengan Orang Lain Atau Satu Kelompok Dengan Kelompok Kelompok Lain Agar Bertengkar Agar Bermusuhan Nah Ini Adalah Perbuatan Dosa Besar Tidak Boleh Kalau Ternyata Kita Memiliki Sifat Seperti Ini Berarti Kita Sama Dengan Orang-orang Jahiliah Pada Zaman Dahulu Dan Sekarang Sudah Dengan Tersebarnya Media Sosial Orang Betapa Mudah Untuk Menyebarkan Berita-berita Bohong Terkadang Dia mengira Dia berbuat Baik Dia mengira Berbuat Masya Allah Untuk Islam Ini adalah Jihad 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 Dengan Apa Virtual Jihad Dengan Menyebarkan Kebaikan Eh Ternyata Yang Dia Sebarkan Adalah Malah Dosa Dosa Atau Yang Dia Sebarkan Adalah Berita-berita Bohong Manna Ilil Khair Ay Bakhil Bimali Mereka Juga Bakhil Kikir Dengan Hartanya Mumsikun Lahu Yang Terus Memegang Hartanya Tidak Suka Untuk Berbuat Derma Baik Dalam Kondisi Lapang Ataupun Dalam Kondisi Terutama Dalam Kondisi Sulit Dalam Kondisi Kekurangan Mereka Tidak Mau Berdemah Tidak Suka Memberikan Pertolongan Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Di antara Puncak Kebaikan Seseorang Adalah Suka Memberi Suka Berinfak Suka Bersedekah Ketika Ketika Dermawan Ketika Dia Mudah Pemurah Memberikan Hartanya Ini Menunjukkan Bahwa Hatinya Itu Bersih Menunjukkan Bahwa Imannya Itu Benar Imannya Itu Jujur Di dalam Hatinya Bukan Iman Yang Bohong Karena Sodakoh Kenapa Dinamakan Sodakoh Berasal Dari Kata Sodakoh Artinya Benar Sodakoh Itu Menunjukkan Kebenaran Iman Seseorang Mu'taddin Yang Melampaui Batas Aymutajawiz Rima Haddahu Allah Ta'ala Min Awamir Wanawahin Dia Melampaui Batas Dari Koridor-koridor Yang Sudah Allah Tetapkan Dari Perintah-perintah Dan Larangan Larangan Perintah-perintah Harus Dijalankan Larangan-larangan Jangan Dilakukan Fahuwa Yahudhu Fil Batil Khawdohu Fil Hak Walay Taharraj An Irtikah Bil Ma'asim Wal Ma'zolim Dia Sama Sekali Tidak 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 Berat Untuk Melakukan Dosa Dosa Karena Sudah Terbiasa Akhirnya Ucapan-ucapannya Penuh Dengan Kata-kata Yang Kotor Baik Kepada Orang Muslim Ataupun Non-Muslim Baik Kepada Orang Yang Zolim Ataupun Orang Yang Tidak Zolim Baik Kepada Orang Yang Soleh Ataupun Yang Tidak Soleh Kita Dilarang Untuk Berbuat Atau Berucap Kata-kata Yang Kotor Atau Berbuat Dengan Perbuatan Perbuatan Jahat Baik Kepada Orang Baik Ataupun Tidak Baik Terkadang Ketika Ketika Kita Dizolimi Orang Kita Kemudian Membalas Lagi Dengan Kedoliman Lagi Itu Berarti Menunjukkan Bahwa Kita Sama Dengan Dia Tidak Ada Balasan Kebaikan Kecuali Kebaikan Pula Maka Ketika Kita Diberikan Keburukan Atau Kita Mendapatkan Kezoliman Dari Orang Lain Maka Balas Dengan Kebaikan Itu Menunjukkan Bahwa Diri Kita Baik Menunjukkan Bahwa Hati Kita Suci Dan Bersih Banyak Dosanya Banyak Maksiatnya Dan Memang Fitrahnya Seperti Itu Tabiatnya Seperti Itu Suka Berbuat Dosa Dosa Namun Nanti Ketika Islam Datang Kemudian Nabi S.A.W. Membersihkan Hati Mereka Para Sahabat Yang dahulu Berada Dalam Jurang Kemaksiatan Dan Kekafiran Maka Mereka Berubah 100% Total Berubah 180 derajat Menjadi Orang-orang Yang Sangat Baik Orang-orang Yang Sangat Bermawan Orang-orang Yang Sangat Hati-hati Dalam Bertindak Dan Berucap Mereka Tidak Peduli Dengan Apa Yang Mereka Lakukan Mau Berbuat Ini Mau Berbuat Itu Ya Terserah Mereka Lakukan Semuanya Tidak Ada Aturan Selain itu Sifat buruk berikutnya Mereka adalah Orang yang sangat Kasar Orang yang sangat Keras Ketika berbicara Kata-katanya Kasar Ketika bertindak Juga kasar Nah ini Maka Seorang muslim Harusnya Semakin dia itu Banyak Ibadahnya Semakin dia Banyak amalnya Maka Menjadikan hatinya Semakin lembut Menjadikan ucapannya Semakin Santun Ya Maka Kalau ada orang Ketika Bercerama Atau berda'wah Tapi kata-katanya Kasar Kata-katanya Adalah Sekebun Binatang Keluar Semua Nah itu berarti Menunjukkan Belum benar Dakwanya Artinya Dia mau mengajak Kepada kebaikan Tapi dengan cara Dengan cara Seperti itu Berarti tidak Tidak benar Dan mereka Orang-orang kafir Orang-orang jahiliyah Berinteraksi dengan Orang Dengan cara Kasar Dengan keras Maka Rasulullah S.A.W. Sebaliknya Dari itu Kebalikan dari itu Semuanya Makanya Allah mengatakan Seandainya Kamu Wahai Nabi Adalah Orang yang Kasar Orang yang Keras Tentu Mereka Orang-orang Arab Atau Para sahabat Akan Menghindar Darimu Namun Dengan Sifat Lembutnya Kamu Wahai Nabi Dengan Sifat Sayangnya Kamu Cintanya Kamu Kepada Masyarakat Sehingga Mereka Berkumpul Di sekitar Kamu Makanya Di antara Metode Da'wah Seorang Pendakwah Itu harus Bersifat Lemah-lembut Bersifat Penyayang Ketika Melihat Kemungkaran Yang Ingin Dia Hancurkan Adalah Kemungkarannya Itu bukan Pelakunya Bukan Individunya Yang dia Benci adalah Kemungkarannya Yang dia Benci adalah Perbuatannya Bukan Pelakunya Sehingga Ketika Dia melihat Orang yang Mabok Maka Tidak Dia Benci Orangnya Juga Yang dia Benci Hanyalah Perbuatannya Ketika Melihat Orang yang Ingkar Orang Yang Orang Kafir Yang dia Benci adalah Kekafirannya Bukan Individunya Zanim Ma'rufun Bishurur Wal-asam Sudah terkenal Dengan Keburukan-keburukannya Dan dosa-dosanya Kama Ta'rifu Syah Bizzan Yah Angkana Zaman Wabanin Mereka Kenapa Melakukan itu Semuanya Angkana Karena Harta Harta Yang Begitu Banyak Karena Memang Fitrahnya Manusia Seperti Itu Biasanya Ketika Dia sudah Terpenuhi Hartanya Kebutuhan Kebutuhannya Hidup Dalam Kondisi Mewah Biasanya Dia itu Sombong Biasanya Dia itu Berbuat Semaunya Biasanya Dia itu Zolim Kepada Orang Orang Lain Namun Sebaliknya Orang Yang Biasanya Fakir Miskin Tidak Punya Harta Sedikit Biasanya Adalah Orang Orang Yang Rendah Hati Orang Yang Tidak Macem Orang Yang Tidak Berani Menzolimi Orang Orang Lain Walaupun Tidak Semuanya Tapi Kalau Orang Yang Punya Harta Banyak Punya Pasukan Banyak Punya Kelompok Banyak Biasanya Menjadikan Orang Itu Kemudian Sombong Menjadikan Orang Bertindak Semena Menak Kepada Orang Lain Wahai Muhammad Walaupun Kamu Dalam Kondisi Sedikit Pasukan Kamu Sedikit Tidak Sampai Seratus Kamu Baru Sedangkan Musuh-musuh Kamu Atau Orang-orang Yang menentang Da'wahmu Adalah Ribuan Hartanya Banyak Modalnya Banyak Keturunannya Juga Banyak Pengikutnya Juga Banyak Jangan Terpengaruh Atau Jangan Takut Dengan Mereka Tetap Tegarlah Tetap Bersabarlah Dengan Da'wahmu Itu Walaupun Kamu Baru Baru Mendakwahkan Islam Ini Jangan Khawatir Kamu Anaknya Tidak Banyak Jangan khawatir Pengikutnya Tidak Banyak Jangan khawatir Hartanya Tidak Banyak Jangan khawatir Tetap Teguh Karena Kamu Dalam Kebenaran Karena Harta Dan Anak Tidak Memberikan Manfaat Sedikitpun Nanti Di Di Hari Dimana Tidak Bermanfaat Harta Dan Anak Anak Kecuali Yang Datang Kepada Allah Dengan Hati Yang Seselamat Hati Yang Bersih Hati Yang Suci Berikutnya Yang Menjadi Sifat Mereka Orang Orang Kafir Di Antaranya Adalah Jika Dibacakan Al-Quran Jika Dibacakan Ayat Ayat Allah Disampaikan Islam Disampaikan Ajaran Yang Benar Mereka Malah Menghina Mereka Malah Mencomo Malah Mereka Mengatakan Bahwa Al-Quran Ini Adalah Dongeng Dongeng Saja Artinya Bersifat Fiktif Tidak Nyata Al-Quran Adalah Buatan Manusia Al-Quran Adalah Sihir Al-Quran Adalah Bait Bait Syair Itu kan Cuma Bikinan Muhammad Itu kan Cuma Bikinan Manusia Atau Mereka Mengatakan Ini Dongeng Umat Umat Terdahulu Bukan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Seperti Dengan Ayat Itu Adalah Ada Ayat Yang Hampir Sama Dengan Ayat Yang Tadi Dari Dari Sama Sama Adab Sama Adabar Wastakbar Fakala In Hada Illa Sihru Yusar Nah Ayat ini Membicarakan Tentang Sifat Orang Kafir Ketika Mereka Melihat Ayat Al-Quran Awal-awalnya Itu Mereka Tercengang Dan Terkagum Kagum Nah Karena Baru Mereka Dengar Susunan Ucapan Ucapan Yang Sangat Dahsyat Luar Biasa Siir Bukan Narasi Juga Bukan Nasr Juga Bukan Kemudian Isinya Sangat 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 Dalam Kemudian Nilai Sasranya Sangat Sangat Tinggi Bahkan Mereka Diminta Untuk Membuat Satu Surat Saja Tidak Sanggup Awal-awal Mereka Terkagum Luar biasa Ini Pasti Bukan Buatan Manusia Mungkin Buatan Malaikat Atau Buatan Tuhan Awal-awal Seperti Itu Kemudian Mereka Berpikir-pikir Lagi Kalau Saya Mengikuti Muhammad Nanti Saya Kehilangan Jabatan Saya Sebagai Pemimpin Di Kaum Saya Kalau Saya Mengikuti Muhammad Bisnis Saya Tidak Jalan Lagi Dan Seterusnya Akhirnya Mereka Tidak Jadi Beriman Padahal Fitrah Manusia Fitrah Kemanusiaan Mereka Itu Ingin Beriman Namun Karena Nafsu Sudah Mengalahkan Mereka Sahwatnya Sudah Mengalahkan Mereka Sehingga Mereka Tidak Bisa Mengatakan Tidak Bisa Mengatakan Beriman Akan Kami Beri Tanda Kepada Dia Di Atas Khurtum Hidungnya Atau Belalainya Akan Kami Berikan Tanda Jadikan Tanda Pada Pada Hidung Hidungnya Dengan Sangat Sangat Jelas Sehingga Masyarakat Semuanya Tahu Sehingga Kemudian Masyarakat Akan Paham Bahwa Selama Ini Yang Dituduh Sebagai Pembohong Ternyata Adalah Orang Yang Jujur Orang Yang Amanah Seorang Nabi Seorang Rasul Sehingga Nabi Menjelang Wafatnya Orang-orang Arab Sudah Pada Masuk Masuk Islam Karena Sudah Terbukti Ternyata Selama Ini Nabi Muhammad Adalah Benar-benar Seorang Nabi Seorang Rasul Seolah-olah Seperti Ketika Nanti Terbuka Kedok Mereka Mereka Berubah Menjadi Hewan Binatang Gajah Yang Memiliki Hidung Yang Panjang Hidung Yang Panjang Ini Di Dalam Al-Quran Juga Di Di Umpamakan Sebagai Bentuk Pengumpamaan Orang Yang Suka Berbohong Mungkin Sejarahnya Kenapa Pinocchio Ketika Berbohong Hidungnya Menjadi Panjang Mungkin Terinspirasi Dari Ayat Ini Juga Kami Akan Berikan Tanda Pada Belalainya Artinya Orang Yang Orang-orang Kafir Yang Selama Ini Berbohong Akan Allah Buka Kebohongan Mereka Kehinaan Mereka Ini Menunjukkan Bahwa Ini Adalah Masya Allah Ada Penghinaan Atau Mereka Yang Selalu Menghina Nabi Selalu Menuduh Nabi Akhirnya Allah Subhanahu Wata'ala Balas Dengan Ucapan Yang Seperti Ini Ketika Kita Menisbatkan Seseorang Dengan Hewan Itu Artinya Sebuah Penghinaan Disini Allah Subhanahu Wata'ala Nisbatkan Mereka Dengan Belalai Kalau Kita Mungkin Menggunakan Dengan Guguk Dia Guguk Atau Dia Satu Karena Tanda Yang Disempatkan Kepada Wajah Itu Adalah Keburukan Apalagi Kalau Diletakkan Pada Tempat Yang Paling Mulia Yaitu Hidung Artinya Orang Arab Itu Ketika Menisbatkan Tubuh Hewan Kepada Tubuh Manusia Itu Adalah Bentuk Penghinaan Dasar Hidung Belang Hidung Belalai Kalau Ada orang Mengatakan Kepada kita Hidung Belalai Berarti Dia Itu Pembohong Atau Dasar Mata Mata Keranjang Itu Sebuah Penghinaan Disini Allah Subhanahu Wata'ala Menisbatkan Belalai Kepada Mereka Orang-orang Kafir Yang Suka Berbohong Suka Mendustakan Agama Islam Dan Memiliki Akhlak Akhlak Yang Tercera Wallahu A'lam Bismillah Ini Kami Allah Akan Menghinakan Mereka Di Dunia Dengan Sehina Hinanya Dan Allah Akan Jadikan Mereka Adalah Orang-orang Yang Diburkai Orang-orang Yang Tercelah Dan Orang-orang Yang Terkenal Dengan Keburukannya Itu Dan Allah Akan Berikan Tanda Kelak Di hari Kiamat Pada Hidungnya Itu Hidungnya Menjadi Belalai Agar Kekafirannya Kemudian Mereka Mereka Memeluk Agama Islam Wallahu A'lam Bismillah Baik Bapak Ibu Yang Kami Muliakan Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Berkaitan Dengan Tafsir Surah Al-Qalam Ayat 8 Sampai Ayat 16 Sekarang Silahkan Bapak Ibu Yang Ada Pertanyaan Dipersilahkan Untuk Menanyakan Silahkan Nyalakan Audionya Atau Boleh Juga Ditulis Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sini bertanya Ya silahkan Pak Mertong Tadi Di Pertangan Menjelaskan Rubah Al-Quran Al-Quran Al-Anuh Itu Kita Membah Al-Quran Bisa Dilaknat Ketika Kita Sudah Mengetahui Maknanya Terus Tidak Melakukannya Apa Kita Baru Belajar Membaca Tapi Belum Bisa Tajwidnya Yang Termasuk Dilaknat Ini Yang Tergolong Seperti Apa Yang Dilaknat Disini Ada Dua Macam Yang Pertama Adalah Orang Yang Membaca Al-Quran Tapi Tidak Sesuai Dengan Tajwidnya Padahal Dia Sudah Diberi Kesempatan Oleh Allah Untuk Belajar Orang Yang Sudah Dikasihkan Kesempatan Oleh Allah Diberikan Umur Diberikan Waktu Diberikan Fasilitas Untuk Belajar Tapi Dia Tidak Mau Belajar Dia Tidak Mau Belajar Tajwid Dia Tidak Belajar Tahsin Memperbaiki Bacanan Al-Quran Kemudian Dia Baca Al-Quran Salah Salah Tajwidnya Ditabrak Makhurijul Hurufnya Ditabrak Hukum Hukum Tajwid Tabrak Tabrak Itu Nauzubillah Dilanat Kenapa Nggak perlu Hadis ini pun Dia sudah Berdosa Karena Al-Quran Itu Diperintahkan Untuk Dibaca Dengan Tajwidnya Dan Bacalah Al-Quran Dengan Tartil Dengan Tajwidnya Tanpa Hadis ini pun Dia sudah Berdosa Benarnya Atau Yang kedua Yang kedua Adalah Orang-orang Yang Membaca Al-Quran Namun Dia Menabrak Dia Menabrak Aturan-aturan Al-Quran Seperti Pelanggaran Pelanggaran Atau Larangan-larangan Supaya Dia Membaca Al-Quran Tetapi Dia Ucapannya Kotor Tetapi Dia Mencuri Tetapi Dia Berzina Tetapi Dia Dan seterusnya Artinya Kita Seharusnya Membaca Al-Quran Itu Dengan khusyuk Dengan Tadabur Dengan Memahami Sehingga Menjadikan Kita Semakin Semakin Dekat Kepada Allah Semakin Takut Kepada Allah Jadi Al-Quran Dibaca Bermanfaat Bagi kita Memang sih Membaca Al-Quran Tanpa Tahu Maknanya Itu Berpahala Tetapi Alangkah Baiknya Ketika kita Baca Al-Quran Kita Tahu Maknanya Sehingga Semakin Banyak Kita Hatam Al-Quran Semakin Kita Takut Kepada Allah Semakin Kita Mengamalkan Isi-isi Dari Al-Quran Itu Karena Karena Mengamalkan Isi Dari Al-Quran Adalah Wajib Setiap Kita Adalah Wajib Maka Belajar Memahami Al-Quran Wajib Kita Semuanya Wajib Mempelajari Agama Ini Wajib Kita Belajar Bagaimana Mensucikan Hati Kita Belajar Akhlak Belajar Sifat Sombong Sifat Sombong Itu Apa Sifat Apa Namanya Sifat Ria Itu Seperti Apa Kalau Kita Tidak Belajar Itu Kita Bisa Jadi Melakukan Sombong Tapi Kita Tidak Nyadar Kita Merasa Melakukan Kebaikan Padahal Kita Sombong Kita Melakukan Perbuatan Ibadah Pamer Padahal Kita Mengiranya Itu Adalah Ibadah Padahal Yang Kita Lakukan Adalah Pamer Baik Terima Kasih Berikutnya Dari Bu Sri Laksmi Ustadz Mubahala Itu Termasuk Sumpah Dengan Nama Allah Hukumnya Apa Ustadz Mubahala Itu Mubahala Itu Sumpah Antara Dua Orang Jadi Dia Itu Bersumpah Kalau Ternyata Dia memang Benar Dia itu Ingin Meyakinkan Dulu Itu Nabi Pernah Bersumpah Mubahala Dengan Dengan Kalau Tidak Salah Orang Nasrani Kalau Memang Benar Ajaran Islam Ini Saya Bersumpah Kalau Benar Maka Saya Mendapatkan Kalau Salah Kalau Agama Yang Saya Da'wahkan Ini Adalah Salah Maka Saya Berani Untuk Menerima Laknat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Orang-orang Nasrani Juga Diminta Untuk Bersumpah Kalau Emang Da'wah Yang Saya Ajarkan Ini Adalah Salah Kemudian Saya Tutup Tutupi Maka Saya Mendapatkan Laknat Dan Murka Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Mubahala Seperti Itu Nah Orang-orang Nasrani Tidak Berani Nabi Sudah Nantang Mereka Orang-orang Nasrani Kalau Tidak Salah Utusan Dari Bani Najron Ketika Itu Datang Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Nabi Mengajak Untuk Sumpah Mubahala Karena Banyak Dari Pendeta Pendeta Mereka Yang Sebenarnya Tahu Bahwa Ajaran Yang Mereka Dakwakan Adalah Ajaran Yang Dusta Tetapi Mereka Terus Melanjutkan Ajaran Ajaran Tersebut Nabi Nantang Mereka Untuk Mubahala Kalau Kalian Memang Yakin Benar Itu Ajaran Ayo Kita Mubahala Atau Jangan-jangan Kalian Itu Sebenarnya Tidak Yakin Berarti Boleh Ya Ada Memang Kalau Dalam Kondisi Tidak Ada Cara Lain Kecuali Harus Dengan Itu Karena Ketika Itu Orang-orang Nasrani Ketika Diajak Debat Udah Tidak Bisa Jawab Sebenarnya Tapi Tidak Mau Masuk Masuk Islam Akhirnya Apa Jalan Terakhir Itu Sumpah Itu Berani Enggak Mereka Sumpah Agar Menjadi Pelajaran Bagi Orang-orang Yang Hadir Ketika Itu Orang-orang Yang Melihat Belajar Oh Ini Berarti Benar-benar Ini Kalau Di Dalam Rumah Tangga Itu Ada Namanya Apa Namanya Li'an Ya Li'an Jadi Kalau Ada Suami Mendapati Istrinya Ternyata Di Kamar Berduaan Dengan Laki-laki Lain Nah Suaminya Ini Tidak Terima Dan Menuduh Istrinya Itu Berbuat Sina Tapi Istrinya Tidak Tidak Mengakui Tidak Mengakui Kemudian Bagaimana Agar Apa Namanya Agar Kan Kalau Menuduh Wanita Berbuat Sina Itu Kan Kalau Bisa Jadi Wanitanya Dirajam Ya Kalau Memang Benar Bisa Jadi Laki-lakinya Ini Malah Dicambuk Dicambuk Karena Hukuman Menuduh Orang Lain Berbuat Sina Itu Dicambuk Nah Kalau Ingin Kedua-duanya Ini Tidak Dicambuk Tidak Dihukum Atau Tidak Dirajam Maka Harus Berli'an Bersumpah Li'an Sumpahnya Lima Kali Isinya Itu Kurang Lebih Kalau Saya Itu Berbohong Dalam Tuduhan Saya Maka Laknat Allah Menimpa Saya Murka Allah Menimpa Saya Nanti Setelah Sudah Lima Kali Bersumpah Seperti Itu Istrinya Kalau Dia Tidak Mau Bersumpah Maka Dia Dirajam Tapi Kalau Dia Mau Bersumpah Maka Tidak Dirajam Sumpahnya Sama Seperti Tadi Kalau Saya Bohong Dan Kalau Suami Saya Benar Maka Saya Mendapatkan Laknat Dan Murka Dari Allah Jadi Besar Itu Perkara Besar Makasih Ya Sama Silahkan Yang Lain Mas Mas Ade Tidak Nanya Sambil Ngomong Bayi Agak Repot Oh ya Izin Bertanya Tadi Terkait Pembahasan Ada Sedikit Pembahasan Tentang Masalah Toleransi Toleransi Antara Umat Beragama Dengan Seperti Yang Kita Ketahui Sebetulnya Sempat Kiram Jadi Ada Yang Bawa Tumpang Ke Gereja Itu Yang Ada Yang Apa Bawa Tumpang Ke Gereja Ngapain Nah Itu Gak Tau Dalihnya Toleransi Yang Saya Tanyakan Seperti Ini Itu Menikapi Fenomenasi Ada Dua Pendapat Lama Ada Yang Begitu Tegas Katanya Gak Boleh Tidak Ada Toleransi Dalam Hal Seperti Itu Masuk Gereja Tumpang Tumpang Kayak Gitu Boleh Kemudian Ada Ulama Lain Sama Ulama Juga Berdalil Katanya Gak Apa Kayak Gitu Soalnya Dakwah Di Satu Sisi Yang Ini Ulama Punya Dalil Yang Ini Juga Ulama Punya Dalil Sikap Kita Yang Benar Gimana Memilih Salah Satunya Atau Membenarkan Kedua Dua Banyak Gitu Aja Yang Pertama Apakah Dengan Mengirim Tumpang Ke Gereja Itu Menjadikan Mereka Itu Kemudian Sondong Untuk Masuk Islam Menjadikan Mereka Itu Tertarik Untuk Masuk Islam Apakah Ada Orang Yang Masuk Islam Dengan Perbuatan Yang Seperti Itu Sudah Terbukti Atau Tidak Gitu Kemudian Apakah Bertoleransi Agama Itu Caranya Hanya Itu Saja Dengan Cara Mengirimkan Tumpeng Atau Dengan Cara Ikut Merayakan Natal Atau Jangan-jangan Masih Banyak Lagi Cara-cara Yang Lain Yang Jelas-jelas Dihalalkan Oleh Agama Dan Justru Mungkin Menjadikan Orang-orang Kafir Orang-orang Non-Muslim Kemudian Masuk Islam Jujur Kalau kita Lihat Orang-orang Non-Muslim Masuk Islam Itu Karena Apa Karena Akhlak Orang-orang Islam Yang Bermu'amalah Dengan Jujur Bermu'amalah Dengan Baik Kemudian Berdakwah Dengan Lemah Lembut Di Masjid Makanya Di dalam Al-Quran Pun Ada Larangan Kita Dilarang Untuk Menghina Tuhan-Tuhan Mereka Kesembahan Mereka Karena Ditakutkan Mereka Akan Menghina Allah Karena Ditakutkan Mereka Menghina Islam Maka Cukuplah Dengan Menampakan Akhlak Yang mulia Dengan Perbuatan Kita Kita Mengamalkan Ibadah Kita Sendiri Memperlihatkan Syariat Allah Yang Luar Biasa Dulu Di Zaman Perang Dunia Satu Turki Usmani Pernah Mengirim Pasukan Ke Korea Mungkin Saya Pernah Disini Ribuan Pasukan Dikirim Ke Korea Sana Setelah Dikirim Ke Sana Mereka Bukan Para Ustadz Bukan Para Dai Bukan Ulama Namun Tentara-tentara Namun Tentara-tentara Ini adalah Orang-orang Islam Yang taat Beragama Ketika di Korea sana Mereka Menjalani Kehidupan Setiap Datang Waktu Sholat Mereka Langsung Sholat Berjamaah Mereka Ambil Wudu Dengan Rapi Sholat Membuat Barisan Dengan Sangat Rapi Kemudian Kebiasaan Yang Seperti Itu Diperhatikan Ternyata Oleh Orang-orang Korea Ini Tuhan Tuhan Kami Kami Harus Berwudu Bersuci Dulu Akhirnya Dengan Dengan Seperti itu Akhirnya Ribuan Dari Rakyat Korea Masuk Islam Padahal Tidak Pernah Mereka Berceramah Di hadapan Mereka Tidak Pernah Mereka Ayo Mengajak Kepada Agama Islam Jadi Da'wah Bilhal Terkadang Da'wah Bilhal Itu Lebih Mengena Daripada Da'wah Bilmakol Dengan Ucapan Apalagi Da'wah Dengan Mengumpat Dengan Menghina Hina Namun Akhlak Yang mulia Ini Jangan Kebablasan Karena Kita Ingin Memperlihatkan Rahmatan Alaminya Islam Kemudian Kita Ikut Natalan Bersama Kemudian Ikut Ke Gereja Karena Dihawatirkan Apa Dihawatirkan Menjadikan Mereka Itu Malah Semakin Yakin Oh Ternyata Agama Kristen Benar Ternyata Agama Kita Ternyata Mereka Orang-orang Islam Sepertinya Mendukung Agama Yang Ini Malah Berbahaya Nanti Malah Menjadikan Mereka Tidak Mau Masuk Islam Jadi Justru Kita Harus Harus Ada Di dalam Hati Kita Mengingkari Perbuatan Mereka Mereka Beragama Dengan Agama Yang Mereka Perlu Di dalam Hati Kita Saja Jangan 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 Tidak Perlu Kita Kemudian Ungkapkan Saya Tidak Suka Dengan Agama Tidak Usah Cukup Di dalam Hati Saja Ada Ketika Menjelaskan Kesesatan Mereka Cukup Di Komunitas Kita Saja Jangan Kemudian Di Share Kemana Mana Sehingga Akan Menjadikan Fitna Akan Menjadikan Panas Atau Permusuhan Antara Antara Kemeluk Beragama Terima kasih Ustaz Untuk Mencet Kenakan Yang Lain